Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi country akan berbagi tutorial Cara memulihkan akun facebook yang terkena sesi permanen Ungkah tanda panel berfoto dan sesi permanen Setujui masuk komputer lain Pada tutorial kali ini saya menggunakan Akun milik penonton dengan nama instagramnya Azura.o-c Sebelumnya si pemilik akun Telah DM ke saya tanggal 30 Januari Jam 22 lewat 25 menit Namun karena padatnya DM yang masuk ke IG saya Akhirnya DM baru sempat saya respon hari ini Yaitu hari Rabu tanggal 3 Februari Yang artinya sekitar DMnya masuk Sekitar 4 hari yang lalu Namun sebelum ke tutorialnya seperti biasa Saya ingatkan kepada kalian bahwa country Tidak pernah buka bengkel facebook berbayar Di media sosial Jika ada seseorang yang mengaku-ngaku Mengatasnamakan saya dan membuka bengkel facebook berbayar Saya pastikan dia adalah penipu Disamping itu saya juga ingin mengingatkan Bahwa saya telah membuka kesempatan Bagi kalian untuk join di channel country Bagi kalian yang sudah join Ke channel country tentunya kalian akan disetimewakan Di samping itu kalian juga punya kesempatan Akunnya akan dijadikan bahan tutorial di channel country Walaupun demikian bagi kalian yang tidak mau join Ataupun tidak mau join Kalian jangan khawatir Karena saya sesekali juga akan menggunakan Akun milik penonton yang belum join di channel country Bagi kalian yang tidak ingin ketinggalan update video dari country Ataupun postingan-postingan dari country Kalian jangan lupa untuk subscribe ke channel ini Dan aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan update dari channel country Mari kita langsung saja ke tutorialnya Untuk memulai tutorialnya kali ini Saya akan menggunakan aplikasi google chrome Kita langsung saja buka aplikasi google chrome Kemudian kita gunakan untuk login ke akun facebook Yang sedang terkena sesi permanen Seperti biasa di halaman login Kita masukkan email dan passwordnya Kemudian kita klik tombol masuk Pada halaman checkpoint seperti biasanya Di sini kita langsung saja klik tombol lanjutkan Kemudian di halaman pemeriksaan keamanan Di sini kita jangan melakukan apa-apa Namun di sini kita buka tab baru Setelah kita membuka tab baru Di sini kita klik tombol home pada Android kita Kemudian kita buka aplikasi VPN Indonesia Jadi sebelumnya kita harus mempersiapkan terlebih dahulu Aplikasi VPN Indonesia Tadi saya lupa untuk menyampaikannya Kita lanjut Di sini kita buka aplikasi VPN Indonesia Kemudian kita aktifkan server Jakarta Pro Di sini untuk bisa mengaktifkan server Jakarta Pro Kalian harus upgrade terlebih dahulu Aplikasi VPN kalian ke aplikasi premium Namun di sini juga kalian jangan khawatir karena Di sini kita bisa upgrade secara gratis selama 7 hari Per setiap akun Google Jadi jika kita sudah upgrade dan sudah habis masa 7 hari Kita bisa gunakan akun Google lain untuk upgrade kembali Di sini saya juga menggunakan trick seperti itu Menggunakan banyak akun Google untuk mendapatkan premium gratisnya Di sini kita langsung saja kita pilih server Jakarta Pro Kemudian kita klik tombol sambungkan ke VPN yang dipilih yang ada di bawah itu Kita tunggu hingga server tersambung Setelah server tersambung kita kembali ke aplikasi Google Chrome Dan kita gunakan untuk login ke akun Facebook yang sedang terkena sesi tadi Seperti tadi kita buka halaman login Facebook Kita masukkan email dan passwordnya Kemudian kita klik tombol masuk Di halaman sesi seperti tadi juga Di sini kita langsung klik tombol lanjutkan Kemudian di halaman pemeriksaan keamanan seperti tadi Di sini kita jangan melakukan apapun Namun kita buka tab baru Setelah itu kita kembali ke aplikasi VPN Indonesia Untuk mengubah servernya Untuk server yang harus kita gunakan adalah server Jakarta 1 Free Di sini kita pilih server Jakarta 1 Free Kemudian kita klik tombol sambungkan ke VPN yang dipilih Jika server sudah tersambung seperti tadi Kita kembali ke aplikasi Google Chrome Kemudian kita gunakan untuk login ke akun Facebook yang terkena sesi tadi Kemudian untuk proses loginnya Kita samakan prosesnya seperti proses sebelum-sebelumnya Kita buka halaman login Facebook Kemudian kita masukkan emailnya dan passwordnya Kemudian kita klik tombol masuk Kemudian di halaman sesi kita langsung cek Klik tombol lanjutkan Kemudian di halaman pemeriksaan keamanan Di sini kita buka tab baru Dan kita kembali ke aplikasi VPN Indonesia Setelah kita berada di aplikasi VPN Indonesia Di sini kita pilih lagi server Jakarta 2 Setelah server tersambung Kita gunakan untuk login ke akun Facebook di Google Chrome Dan lakukan proses-prosesnya sama seperti proses sebelumnya Di sini saya sarankan agar kalian melakukan proses Hingga sampai server ke Jakarta 4 Setelah kita selesai melakukan proses tahap 1 Di sini kita biarkan saja akun tersebut sampai dengan 3 hari ke depan Dan jangan melakukan aktivitas perubahan Santi pada akun yang sedang terkena sesi tersebut Hal tersebut untuk menjaga agar proses pemulihannya tidak terhambat Kemudian setelah kita menunggu 3 hari ke depan Kita lakukan proses pemulihan tahap kedua Sedangkan untuk proses pemulihan tahap kedua Kita lakukan prosesnya sama seperti proses pemulihan tahap ke 1 Yang pertama login ke Facebook tanpa VPN Kemudian jika opsi sesinya belum bertambah Kita lakukan proses seperti proses tahap 1 Dan kita lakukan proses tersebut hingga opsinya bertambah Sedangkan untuk akun yang saya gunakan sebagai tutorial ini terbilang cukup bandel Karena waktunya saya gunakan cukup lama Di sini saya memulai proses pemulihannya pada tanggal 3 Februari Baru kemudian ada tambahan opsi pada tanggal 26 Februari Setelah ada tambahan opsi pada akun Facebook tersebut Di sini saya tidak bisa langsung untuk memulihkan akun tersebut Karena saya tidak memiliki akses ke email akun Facebook tersebut Maka dari itu saya akan mencoba untuk menghubungi si pemilik akun tersebut melalui Instagram Di sini sudah saya DM berkali-kali untuk pemilik akun tersebut Namun ternyata belum ada respon pada DM yang saya kirimkan Dan akhirnya pada malam hari dia baru membalas DM yang saya kirimkan Di sini saya beritahukan bahwa akun dia akan saya pulihkan Dan dia harus mempersiapkan email pemulihannya Setelah si pemilik akun mempersiapkan segala sesuatunya Kemudian saya langsung saja menuju aplikasi Google Chrome Dan melakukan login ke akun Facebook yang sedang terkena sesi Tanpa menggunakan aplikasi VPN Seperti login biasanya di sini saya kunjungi halaman login Facebook Kemudian saya masukkan email atau nomor teleponnya di sini Masukkan juga kata santinya dan langsung klik tombol masuk Kemudian di halaman checkpoint seperti biasa di sini langsung klik tombol lanjutkan Dan akhirnya setelah melakukan proses beberapa kali di sini sudah ada tambahan opsi Yaitu dapatkan kode yang dikirim ke email Anda Perlu kalian ketahui bahwa proses ini tidak langsung jadi Namun saya melalui beberapa proses yang membutuhkan waktu lumayan lama Tadi sudah disebutkan awal saya melakukan proses dan hingga mendapatkan opsi baru Meskipun kita sudah mendapatkan opsi yang bisa kita selesaikan Namun belum tentu akun tersebut bisa kita pulihkan Karena setelah proses ini adalah langkah-langkah penting yang harus kalian ketahui Agar kalian mengetahui untuk langkah-langkahnya silahkan kalian simak video ini sampai selesai Agar kalian bisa memahami dan bisa menyelesaikannya Kita lanjut Di sini saya pilih saja untuk dapatkan kode yang dikirim melalui email Anda Di sini saya tandai Kemudian saya klik tombol lanjutkan Kemudian ini adalah halaman konfirmasi Di sini kita langsung saja klik tombol lanjutkan lagi Maka kode pemulihan akun sudah dikirim ke email yang terkait dengan akun Facebook tersebut Di sini saya tidak memiliki akses ke email tersebut Maka di sini saya akan kontak si pemilik akun tersebut Dan menanyakan kode yang telah masuk ke emailnya Jika kode pemulihan yang dikirim oleh Facebook tidak terlihat Di sini kita langsung saja klik tulisan tampilkan kutipan teks Karena ada kalanya kode tersebut tidak bisa dilihat pada pesan masuknya Di sini kita klik tampilkan kutipan teks Ini adalah screenshot yang diambil oleh si pemilik akun tersebut Dan saya akan suruh dia untuk mengklik tulisan tampilkan kutipan teks Jika ternyata kode yang kita dapatkan tidak bisa digunakan untuk memulihkan akun Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut Di sini adalah contoh kode tidak bisa digunakan untuk memulihkan akun Kode yang dikasih saya salin Kemudian saya tempelkan pada kotak pemulihan Dan saya klik tombol lanjutkan Dan ternyata kodenya tidak berfungsi Di sini ada keterangan kode yang dimasukkan salah Harap periksa kode yang kami kirim ke email Anda Kemudian jika kita mengalami kendala seperti ini Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengirim ulang kode tersebut ke emailnya Setelah kita melakukan pengiriman kode ulang Di sini kita harus pastikan bahwa kode tersebut adalah kode yang terakhir kita terima dari Facebook Di sini saya salin kode yang diberikan Kemudian saya tempelkan pada kotak pemulihan akun tersebut Meskipun kita sudah berhasil menggunakan kode tersebut Namun belum tentu akun tersebut bisa dipulihkan Karena ada beberapa hal yang harus kalian ketahui di sini Karena di sini jika kalian salah langkah pada tahap akhir Kalian akan terkena sesi lagi Dan kalian akan mengulangi lagi dari 0 Di sini pada tahap ini kita langsung klik tombol lanjutkan Kemudian pada halaman buat kata senti baru Di sini kita buat kata senti baru yang belum pernah kita gunakan pada akun ini Kita buat senti baru Kemudian kita klik tombol lanjutkan Kemudian pada halaman ini adalah halaman konfirmasi bahwa email ini adalah email kita Di sini kita lewati saja Kemudian jika pada akun kalian di sini ada pilihan nama Kalian gunakan saja nama lama Jangan kalian gunakan nama baru Karena kemungkinan besar akun kalian terkena sesi Karena perubahan nama yang dicurigai Jika kalian menggunakan nama baru Tentunya kalian akan terkena sesi lagi Seperti yang saya contohkan seperti ini Di sini saya pilih untuk nama yang baru Di sini ada 23 Januari 2021 Dan ada 27 Oktober 2020 Setelah itu saya klik kirim Meskipun di sini sudah tertera bahwa semuanya sudah selesai Namun jika kita klik tombol buka kabar beranda Maka kita akan tertuju ke halaman sesi lagi Ataupun halaman login facebook Di sini kita praktekan Di sini saya coba untuk mengunjungi mfacebook.com Dan ternyata kita disuruh untuk login ulang Dan tentunya jika kita login pun akan terkena sesi seperti tadi Jika demikian apa yang harus kita lakukan Yang kita harus lakukan adalah Memulai dari 0 untuk memulihkan akun tersebut Di sini saya akan menyarankan kepada pemilik akun tersebut Untuk menggunakan nama lama saja Jangan menggunakan nama baru Yang kemungkinan menjadi penyebab akun tersebut terkena sesi Kemudian untuk melakukan langkah tersebut Di sini kita harus login ke akun facebook tersebut Seperti tadi Namun menggunakan kata sandi baru Yang barusan kita gunakan untuk memulihkan akun Kemudian pada halaman checkpoint Seperti biasa di sini kita klik tombol lanjutkan Pada halaman pemeriksaan keamanan Di sini kita gunakan saja dapatan kode yang dikirim ke email Anda Karena opsi tersebut bisa kita selesaikan seperti tadi Setelah kode pemulihan dikirim oleh facebook Kita buka emailnya Email yang terbaru Kalian harus pastikan bahwa kode tersebut adalah Kode yang terakhir yang dikirim oleh facebook Jangan menggunakan kode lama Setelah kode pemulihan kita dapatkan Langsung saja disalin Kemudian tempelkan pada kotak pemulihan Baru kita klik tombol lanjutkan Pada tahap ini seperti tadi Kita klik tombol lanjutkan Kemudian kita bikin sandi baru Yang belum pernah kita gunakan pada akun ini Selanjutnya kita klik tombol lanjutkan Untuk konfirmasi email Di sini kita lewati saja Kemudian untuk pilih nama Di sini jika ada pilihan seperti itu Kita gunakan nama yang lama Di sini intinya ada perubahan yang mencurigakan Yang menyebabkan akun tersebut terkena sesi Kemungkinan setiap akun beda-beda Kasusnya Setelah kita menentukan pilihan Di sini kita langsung klik tombol kirim Maka kita akan diarahkan halaman seperti tadi Di sini ada tulisan semuanya selesai Di sini kita tinggal buka kabar beranda Ataupun kita kunjungi MFacebook.com Kita kunjungi ulang Untuk memuat halaman Beranda Facebook akun tersebut Dan akhirnya akun yang terkena sesi permanen Setuju masuk komputer lain Dan unggah tanda pengenal berfoto Sudah kita pulihkan Sekian tutorial dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton